Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan bahas tentang kepercayaan diri dan bagaimana cara meningkatkannya Percaya diri bukanlah untuk diri sendiri tapi untuk semua orang yang telah membuat dirimu hidup dan berwarna J. Miller Percaya diri sering dilawankan dengan kata minder atau rendah diri Kata minder berasal dari bahasa Belanda Kata tersebut biasa disertai dengan Wardi atau minder Wardi Artinya rendah Merasa kurang pada umumnya atau merasa tidak pantas dibandingkan dengan yang lainnya Kata ini juga menunjukkan pada sifat-sifat yang lebih rendah Juga dapat diartikan sebagai kelas 3 dibanding kelas utama atau kelas 1 Orang minder gak bisa nampilin persona kepribadiannya Gak bisa nampilin kemampuan dan kebiasaannya di depan orang lain Karena dirinya udah ngebatasin bahwa dia gak bisa Bahwa dia gak mampu Bahwa dia gak dapat Bahwa dia gak pantas Kepercayaan diri sangat berhubungan dengan konsep diri dan penghargaan diri Bila keduanya rendah Bisa dipastikan kepercayaan dirinya pun rendah pula Rendah diri dalam istilah psikologi merujuk pada perasaan rendah dibandingkan dengan orang lain Ini adalah kombinasi dari citra diri negatif dan perilaku yang dihasilkan Hal ini terjadi seringkali dalam kendali alam bawah sadar dan perasaan negatif tentang diri sendiri Hal tersebut dapat memiliki akibat yang berbeda pada perilaku individu Beberapa enggan mengikuti aturan sosial yang berlaku atau menyendiri dalam kehidupan sosial Rasa rendah diri gak selalu disebabkan oleh perasaan rendah diri dibandingkan orang lain Tapi juga dapat disebabkan oleh perasaan gak dapat mencapai tujuan atau cita-cita Dalam perkembangan sosial Percaya diri yang positif sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan Dengan kata lain, proses mental yang seringkali mengganggu berkembangnya potensi yang kita miliki Adalah perasaan rasa percaya diri yang rendah atau minder Rasa percaya diri yang rendah itu memperlemah hubungan yang dibina dengan orang lain Yang pada tahap selanjutnya membuat kita semakin rendah lagi kepercayaan dirinya dan begitu seterusnya Nah, sekarang gimana dengan tingkat kepercayaan dirimu? Langsung kita cek ya Silahkan isi questioner yang berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! orang yang sangat perhitungan bisa menutupi rasa rendah diri dengan berbagai alasan yang masuk akal bahkan, gak sedikit orang yang agak kuat ini kemudian sering dianggap sebagai orang yang sangat rasional agak lemah meskipun sama-sama normalnya namun kepercayaan dirimu cenderung melemah kerap dicap ragu oleh lingkungan dalam mempertimbangkan sesuatu keputusanmu terlalu lama diambil bukan karena bahan pertimbangannya terlalu banyak, melainkan karena sekedar karena kamu gak pernah yakin akan resiko yang bakal kamu hadap lemah banyak persoalan hidupmu sesungguhnya berhulu dari terlalu rendahnya rasa percaya dirimu kamu gak pernah dapat meyakinkan diri sendiri langkah apapun yang kamu ambil biasanya akan berakhir dengan kegagalan bukan karena salah langkah tapi karena kamu gak yakin dengan apa yang sudah dan sedang kamu lakukan akibatnya, banyak waktumu terbuang untuk sekedar memikirkan masa lalu yang kebetulan lebih banyak gagalnya banyak salah selalu menghantui tapi kamu gak juga segera belajar gimana cara mencegah ketidakberhasilan berikutnya malah bersikap emosional memunculkan kepercayaan diri yang tinggi akan mendukungmu untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain dan itu akan sejalan dengan proses pengembangan diri baik dalam konteks diri maupun organisasi oke, sebagai penutup kita akan coba membahas tentang bagaimana konsep diri itu bisa dikembangkan dan cara meningkatkannya pertama, konsep diri yang bisa dikembangkan ketahuilah akar rasa takut kedua, lakukan apa yang kamu takutkan maka rasa takut itu akan lenyap tiga, sadaplah pemikiranmu untuk mendapatkan memori kemenangan jangan sekali-kali menarik memori kekalahan ingat, hanya kamu yang bisa mengontrol pikiranmu empat, milikilah prinsip kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak dan, cara untuk meningkatkan kepercayaan diri pertama, buat bayangan keberhasilanmu jadi keberhasilan yang sesungguhnya dua, belajarlah dari kekecewaan-kekecewaanmu tiga, fokus pada keberhasilan yang pernah kamu rai empat, buatlah sukses terdahulu untuk membangun sukses berikutnya lima, waspadalah terhadap mulut-mulut usil jangan terpengaruh oleh orang-orang yang menyepelekanmu enam, dengarkan suara hati nuranimu tujuh, jangan takut berbuat salah delapan, lawan tabiat menunda-nunda dengan berbuat penuh keyakinan sembilan, perhatikan umpan balik kemudian, setiap lapangan kemudian, sepung kali